Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Selatan pada selasa 19 November membuat sejumlah titik kawasan tergenang air. Akibatnya arus lalu lintas di sejumlah titik jalanan macet parah. Salah satunya di jalan Pangeran Antasari dari arah Senayan menuju TBSI Matupang, macet parah terjadi akibat titik pertigaan dengan jalan Pangeran Antasari sempat terendam genangan air. Kemacetan juga terjadi di kawasan Jalan Fatmawati Raya, Jalan Perapanca 5, Jalan Kemang Raya hingga Jalan Kemang Selatan 8 sempat tergenang air. Alhasil arus lalu lintas pun macet. Menurut catatan BPBD, DKI Jakarta mencatat ada 6 ruas jalan tergenang per pukul 18.00 WIB. Selain itu ada 4 ruas jalan yang sudah surut dari genangan banjir. 6 ruas jalan yang masih tergenang banjir yakni Jalan Hiu, Pelabuhan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jalan Srengseng Raya RW 02, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, Jalan Arteri Ponok Indah, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Jalan Bungur 5, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Jalan Jagakarsaraya, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.